Yuk langsung aja kita buka ya Disini obengnya seperti biasa ya Obengnya itu sama-sama Sama seperti obeng-obeng yang iPhone 6s, iPhone 6, dan iPhone 5s Ya kita buka langsung ya Bawa jadi di bawah Nah disini sebenarnya Sebenarnya ini bukanya itu Kita itu pakai Blower gitu, buat manasin LCD-nya Karena di LCD-nya ini ada lemnya Yang buat ngelim Biar anti air gitu Dan masalahnya Masalahnya disini aku gak punya Blower gitu lah Jadi aku mungkin cuma memakai Alat underlaku Pemetik gitar dan kop ini Kop ini buat ngangkat LCD gitu Ya aku lihat di video-video di luar Di Youtube sih banyak yang bisa Cuma ini aku coba dulu Kalau gak bisa mungkin aku bawa ke kontor temen Dan aku curi bukain gitu Ini aku coba dulu ya Bismillah Kita bismillah dulu Berhati-hati biar gak Ada apa-apa Oh bisa kok disini Kalau diangkat dikit-dikit ini bisa kebuka Jadi insya Allah bisa nanti Jadi kita harus berhati-hati aja Biar LCD-nya gak pecah Bismillah Jadi biar hati-hati Jangan sampai lecet Ini udah berhasil masuk Komet di gitarku kita puter Soalnya ini ada lemnya bro Jadi kalian harus puter dulu Jangan dipaksa diangkat Kalau kalian paksa diangkat Nanti takonnya Aslinya malah pecah Jadi kita petang-pelan Kita puter gini Sambil lihat Ini sambil diangkat Kita puter pelan-pelan Oke Sudah bisa puter semua Nice Oke 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 Kita pelan-pelan ya Jadi kalian harus hati-hati banget ya bro Ya namanya juga Ini bisa dibilang camping ya Kita belum pernah punya pengalaman Sama sekali loh Jadi kita buka Kalau kita sampai mecahkan LCD-nya Itu bisa bergabat Oke Oke puter Sep Dan akhirnya bro Bisa juga kebuka Anjay Semua alat aku kekerahkan Oh anjay Dari ini Gak tau ini alat apa Namu di laci Terus sampai ini Ripis Dari aqua Aqua tipis Terus tadi Yang buat memotong Mana ya Aduh itu aku hilang coy Ini nih Buat ini Buat Pembeti gitarku Udah rusak banget Udah patah-patah semua Dan kebuka juga Ya alhamdulillah Gak ada lecet sama sekali Soalnya kita bukanya Pakai benda-benda plastik Jadi ya alhamdulillah Gak lecet Nah kita tinggal buka ini Kita tinggal buka Ini udah tinggal gampangnya aja sih Sebenernya Kita tinggal buka disini Sebentar aku Baga ke bawah dulu kameranya Oke Disini kita tinggal atati Jadi bukanya gini Kan ini berdepan ya Jadi bukanya kita ke kanan Gini Nah gini Jadi bukan kayak iPhone biasanya Dari atas ke bawah Ini enggak Ini ke kanan Oke Nah sip Terus Disini kita buka Skrupnya yang disini Dan disini Gitu Bentar aku zoom ya Biar kalian Tahu Bentar ya Sebelum kalian buka penutup Songket LCD dan baterai Kalian harus Sediakan obeng Yang matanya 3 Jadi ujungnya ini Cuman 3 Bukan obeng blimbing Atau obeng Plus ya Jadi matanya cuma 3 Jadi kalau kalian pakai Obeng plus Itu enggak Enggak bisa masuk Karena itu kan Kalau plus kan Matanya 4 Jadi ini Cuman 3 Dan sebaliknya Kalau misalkan kalian Pakai obeng Minus Kalian juga enggak bisa Jadi kalian harus cari Obeng Yang matanya 3 dulu Baru kalian Buka iPhone 7 plus Oke bro Kita tinggal Masuk ke tahap Lepas Baut-baut LCD sama baterai Jadi kita yang Kita duluin itu Baterai dulu ya Jangan yang atas Kita lepas Ini yang disini Itu soket baterai Karena kenapa Karena ini ya Biar kita bisa Lepas baterainya dulu Lalu Apa ya Biar arusnya itu mati Biar enggak konser Kalau yang lain-lainnya Jadi kita lepas yang ini dulu Tahap selanjutnya Kita lepasin Baut-baut yang di boardnya Atau di mesinnya Disini Ya mungkin Mulai agak rumit Kita harus Delikti baik Bautnya satu-satu Seperti yang aku bilang Di awal Jangan sampai ketuker Oke Langsung aja ya Kita keluarin Sim tray-nya dulu Disini aku Sengaja Nge-zoom banget Biar kalian Nanti bisa Lihat lebih jelas Dan lebih detail Gimana caranya Disini kita lepas Baut yang di Pujung-pujung sini Baut antena Atau baut apa ini Di ujungnya Di ujung yang kiri Ini Yang di sebelah Kiri atas Kita lepasin semua Bautnya Jadi kita harus Hati-hati ya Disini sebenarnya Agak susah ya Kalau sambil Ngerekam Tapi gak apa-apa Demi Kalian aku rela Apapun Ini kita lepas Bautnya Dengan obeng Menggunakan Obeng Biasa Kita lepas Oke Terima kasih Kita simpan Kita simpan Berhati-hati Beres Yang disini Tinggal yang Di bawahnya lagi Kita ada Ada dua baut Ada dua baut Disini Ada dua baut Kita pisahin Bautnya Jangan digandeng Sampai yang tadi Soalnya Lokasinya beda Jadi kita harus Berhati-hati Tapi kurangnya sama Panjang lebarnya sama Jadi ini juga Nanti jangan sampai Ketinggalan ya Oke Oke Sip Sudah semua Tinggal yang di atas ini Oh iya Baterainya tadi Sudah lepas ya Baterainya ya Tengoklah sini Ini dibedain lagi ya Oke Oke Disini kita ada Itu lagi Kita lepas lagi Sudah Sudah kita lepas Terus kita pindah ke Bagian bawah Nah disini Baunya udah mulai beda Soalnya baunya itu Kayak besar-besar ya Ini Ini baunya udah besar banget Ini yang ini Yang ini Yang ini Terus yang ini Udah beda banget Ukurannya Kita ganti obengnya Kita kalau ini Kita pakai obeng Min aja bisa Jadi Gak perlu Obeng khusus Gak perlu Kita pakai obeng Min aja Oke Kita lepas satu-satu Jangan sampai ketuker ya Oke Oke kepas satu Eh susah ya Eh loncat dia Oke kita pisahin lagi Terus yang disini Kita pisahin lagi Di atas Terus yang dimana Disini Gatau ini yang pake Kelepas Kamera apa enggak Oke Disini lagi Duh-duh Sip Udah semua Udah semua ya Jadi kita tinggal Lepas Songket-soketnya Jadi kita tinggal Lepas songket-soketnya Yang itu Yang Apa Yang nempel-nempel Di Nah ini Kita tinggal Lepas Ini antena Antena apa Ini antena apa ya Kita Lepas Satu Ada dua antena Oke Dua antena Sudah lepas Sudah lepas Ini Oh ini enggak Enggak ikut Yang ini besar Ini kita lepas Oke Oke Sudah lepas Terus Ini enggak Ikut Sudah lepas ya Terus Tentang 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 Kekunangan Dikit Kameranya Terus Terus Ini antena Ini Kameranya Kekamera ya Kita lepas juga Sudah lepas ya Sudah lepas Terus Ini Kamera Kamera Kita lepas juga Oke Kedua Ada dua Oke Ini Soalnya Kedua Kamera Jadi Ada dua Oke Sudah Kelepas semua ya Ini Sudah bisa Dilepas Belum ya Bentar Kita pelan-pelan Aja Masih ada Satu Ternyata Bautnya Disini ya Di atas Ini Di atas Ini Oke bro Akhirnya Bisa juga Kelepas nih Mainboard Soalnya Tadi ada Bagian Bautnya Yang Kelepas Satu Dan Akhirnya Ini Beres Jadi Kita Cuman Tinggal Nunggu Mainboard Yang kita Pesan Di Bukalapak Dan Kita Pasang Dengan Mainboard Baru Akhirnya Mesin Yang kita Tunggu Dareng Juga Dan Lemnya Ini Juga Udah Dateng Jadi Kita Udah Siap Pasang Cuman Kondisi Mesinnya Sendiri Disini Kayaknya Gimana Gimana Gak Tau Ini Lecet Apa Gimana Kok Ada Bekas Lem Di Bagian Bawah Juga Kurang Rapi Semoga Aja Normal Dan Bukan Bekas Bloweran Ya Semoga Ya Ya Karyo Sorry Tadi Ada Kurir J Apa JNT Yang Dateng Katanya Paketnya Ada yang ketinggalan Yuk Kita Langsung Aja Pasang Oh iya Sebelum Kalian Pasang Kalian Pastikan Lemnya Di Bekas Tadi Kalian Bersihin Dulu Jadi Bekas Lem ini Tadi Kalian Bersihin Ini Udah Bersihkan Di Sekelilingnya Udah Bersih Banget Lemnya Terus Disini Di LCD Pastikan Udah Dibersihkan Disini Pastikan Udah Dibersihkan Juga Biar Nanti Kalau Kita Pasang Lem Yang Baru Biar Nggak Ngangkat Jadi Biar Lebih Rapi Langsung Aja Kita Pasang Disini Kemarin Loh Ini Baunya Tak Kasih Tempel Tempel Gini Biar 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 Ditiru Dan Disini Tak Kasih Double Tip Biar Tidak Lari Ke Mana Jadi Tahu Lokasinya Di Aku Rutin Oke Langsung Aja Kita Pasang Bismillah Semoga Lancar Pasang Lampan Ya Bro Disini Agak Susah Pasti Pasti Temen Ya Tetap Aja Kita Harus Hati Hati Kita Pastikan Songket Soket Ini Jangan Ada Yang Ketindih Jadi Songket Soket Kita Taruh Atas Ini Semua Soalnya Songket Banyak Banget Bro Songket Songket Oke Bagian Atas Oke Beres Bagian Atas Sudah Masuk Semua Songket Agak Ribet Juga Sebenernya Lebih Ribet Masangnya Daripada Itunya Daripada Bungkarnya Kemarin Hati Hati Bro Hati Hati Semoga Tidak Terjadi Hal Yang Tidak Tidak Masuk Semua Yang Bangin Bawah Ini Juga Ada Antena Wifi Tantunya Sinyal Ini Gatau Seperti Di bawah Ini Ada Dua Terus Ini Baterainya Ada Sangat Baterainya Juga Kita Harus Hati-hati 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 Banget Soalnya Ini Ini Pengalaman Pertama Pengalaman Pertama Itu Gak Mungkin Bisa Dilupakan Bro Tanya Kalian Aja Kalau Gak Percaya Pengalaman Pertama Itu Gak Bisa Dilupakan Oke Udah Pas Banget Udah Pas Masuk Semua Ya Berarti Kayaknya Ini Gak Goyang Oh Ini Antenanya Nyepecah Tuh Mantap Tersang Goyang Oke Udah Semua Nah Ini Udah Goyang Udah Pas Udah Pas Banget Jadi Kita Tinggal Pasang Bautnya Nah Lokasi Bautnya Kalian Harus Ingat Jadi Kalian Jangan Lupa Kita Pasang Kita Pasang Mana Sikup Yang Lampar Ini Ada Jualan Tentol Di Depan Oke Akhirnya Selesai Aku Membuat Mautnya Dan Ini Juga Aku Udah Kasih Lem 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 Ini Ini Bekas Gak Aku Rekam Soalnya Susah Masang Hati Hati Ini Udah Aku Pasang Lem Juga Dan Ini Tinggal Masang LCD Sampai Membaut Membaut Lagi Tadi Baunya Ada Yang Hilang Dua Untung Aku Punya Baut Cadangan Jadi Masih Bisa Di Toleransi Hati-hati Yang Harus Kalian Tahu Masang Kenyati Jangan Dipaksa Jadi Kalau Gak Pas Jangan Diteken Kalau Pas Baru Agak Keras Keras Kalau Gak Pas Jangan Dipaksa Soalnya Yaitu Tadi Kalau Kalian Paksa Itu Menanti Songket Songket LCD Bengkong Dan Rusa Malah Gak Dipakai Itu Kita Kasih Penutupnya Dulu Ya Kemana Bengkong Rusa Ini Gimana Ini Gini Kita Kencengin Oke Sip Tinggal Satu Lagi Ini Agak Susah Ya Soalnya Agak Mojok Disini Mojok Ini Buat Kamera Depan Kayaknya Sampai Bunyi Cetuk Gitu Ya Kalau Masa Songket Jadi Kalau Bunyi Cetuk Itu Bisa Dipastikan Itu Sudah Ngunci Jadi Biar Lebih kuat Kalau Kalian Makanya Masih Biasa Gak Bunyi Cetuk Gitu Kayaknya Kurang Kepada Dipartikan Sampai Bunyi Cetuk Dan Selesai Bismillah Kita Coba Nyalakan Ephone Semoga Berfungsi Dengan Sesuai Keinginan Kita Dan Nyala Nice 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 Kita Langsung Pasang Aja Ya Oh Kita Cek Aja Dulu Nunggu Nunggu Dulu Kita Coba Buat Telephone Dan Sebagainya Apakah Fungsi Dengan Baik Kamer Depan Dan Lain Lain Cek Dulu Ya Sebentar Ini Kamer Aku Jauhin Text Tops ID Jadi Nanti Otomatis Keluar Active Tops Di Atas Ini Jadi Kita Nggak Aktif Dia Keluar Sendiri Ya Buat Nganti Tombol Dominic Kita Yang Nggak Bisa Actif Tops Tops Normal Terus Kita Cek Baterainya Sendiri Agak Boros Kita Ngecek In Normal Ininya Kan Apa Buat Telepon Telepon Oke Normal Oke Masih Bunyi Kita Cek Kameranya Juga Kamera Depan Izinkan Oke Kameranya Normal Untuk Satu Kalinya Dua Kalinya Mau Fokus Nggak Mantap Normal Kamera Depan Kita Mana Selfie Oke Sangat Normal Ya Bisa Oke Bisa Mantap Dan Ini Sangat Berfungsi Terus Kita Oke Bro Setelah Aku Update Yang Paling Baru Dan Disini Aku Cuman Mau Ngecek Mesin Nya Apakah Ini Normal Apakah Jadi Aku Udah Coba Login Eklat Aku Lohok Lagi Terus Aku Perbarui Sampai Yang Paling Baru Eh Salah Ini Disini Yang Paling Baru Sekarang 11 4.1 Ya Ini Yang Paling Baru Udah Semua Dan Disini Disini Yang Ya Mungkin Ini Baru Pertama Kali Aku Tahu Dan Ternyata Mesin iPhone 7 Dan iPhone 6 S Plus Eh iPhone 7 Dan iPhone 6 S Plus Itu Beda Bedanya Ya Emang Beda Sih Dari Serinya Juga Beda Cuman Saya Gini Jadi Kalau Ini iPhone 7 Kalau Kita Beli Mesinnya Doang Tanpa Fingerprint Itu Bukan Cuma Fingerprint Nggak Bisa Tapi Tombol Lom Nya Juga Nggak Bisa Bro Jadi Gimana Ya Ya Mungkin Ini Baru Tahu Aku Soalnya Di iPhone 6 S Plus Yang Dulu Aku Pernah Bongkar Itu Bisa Jadi Cuman Nggak Fungsi Tombol Eh Cuman Nggak Fungsi Fingerprint Nya Doang Tapi Tombol Nya Bisa Tapi Ini Malah Nggak Bisa Dua Dua Nya Jadi Dan Ini Aku Baru Tahu Gitu Ya Mungkin Bro Disana Sebelum Membeli Dan Sebelum Rakit Seperti Saya Mending Nonton Video Ini Dulu Daripada Nanti Nyesel Di Belakangan Tapi Kalau Dihitung Hitung Sih Nggak Rugi Juga Kita Cuma Kehilangan Tombol Home Dan Selesai Kita Matikan Lagi Masang Masangnya Dari Gini Jadi Atas Ini Ada Kuncinya Jadi Gini Dari Atas Ini Masuk Kedalam Gitu Nah Udah Terus Abis itu Kita Tekan Pelan Pelan Oke 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 Bro Sekian Dulu Tips Bongkar iPhone 7 plus Dan Yang Nggak Punya Pengalaman Sebelumnya Mungkin Bisa Nonton Saya Sebelum Belum Ada Pengalaman Kalau Kita Nggak Ncoba Kapan Lagi Kita Bisa Oke Sekian Dulu Saya Assalamualaikum Wb Bye Bye